Intro Maligai Rumah Tangga sejatinya mempertemukan dua insan yang disatukan dalam janji pernikahan. Pasang surut keharmonisan rumah tangga kerap mengiringi bah terap pernikahan. Perahara yang datang justru untuk menguatkan pernikahan, bukan menyisakan dendam yang berujung pada kematian. Selamat siang pemirsa, saya Kenya Gusneni. Selama 30 menit akan menemani Anda dengan laporan khusus Maligai Rumah Tangga Terkala Perahara. Selengkapnya di Turnback Crime menumpas kejahatan. Saya Kenya, lepas 3 bulan, itu dia mulai keluar dalam sifat angkuknya, ngelakmatnya itu. Kesunyian pagi hari di desa Kawang Rejo, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur, Sirna. Setelah warga dikejutkan dengan penemuan jasad perempuan muda di salah satu rumah. Tragik saat ditemukan, sebilah pisau masih menanjak di perut korban. Sebuah rumah di kawasan Afdeling Dampar, Desa Kawang Rejo, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur. Mendadak dipenuhi warga pada hari Minggu pagi 27 Oktober 2019. Bukan tanpa alasan warga berkumpul. Sebab ternyata di dalam rumah tersebut ditemukan jasad perempuan muda yang tewas dengan kondisi mengenaskan. Korban, Fanny Amalia. Seorang ibu muda berusia 26 tahun, tinggal berdua di rumah tersebut dengan sang suami, Rendy Setiawan. Yang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan perkebunan. Menurut keluarga korban, sebelum jasad Fanny ditemukan, suami korban sempat menelpon untuk pamit membeli obat untuk sang istri yang dikabarkan telah sakit ke desa tetangga. Atas permintaan suami korban melalui aplikasi pesan singkat, dua kerabat korban langsung mendatangi rumah pasangan pengantin baru tersebut untuk melihat kondisi Fanny yang terbaring sakit. Bak petir di siang bolong. Keluarga korban sangat terkejut saat menemukan Fanny sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Dengan kondisi bersimbah darah, serta sebilah senjata tajam tertancap di perut. Kebetulan tadi jam setengah tujuh itu pamit, istri saya sakit pak, mau beli obat. Sambil mau saya titip, obatnya bapak juga titip. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyatakan Fanny tewas akibat luka tikaman senjata tajam di bagian perut. Namun polisi belum bisa memastikan apakah Fanny Amalia merupakan korban pembunuhan atau tewas bunuh diri. Korban ini meninggalnya kenapa, penyebabnya apa, nanti masih dalam bidik. Untuk saat ini korban kita bawa ke rumah sakit Patrang untuk kita laksanakan otopsi. Untuk kepentingan penyidikan, jasad Fanny Amalia langsung dibawa ke RSUD Dr. Subandi, Jember, Jawa Timur untuk diatopsi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain senjata tajam jenis pisau, boneka beruang warna biru, serta satu unit tofon genggam. Penemuan jasad Fanny Amalia yang meninggal secara tidak wajar, memunculkan berbagai pertanyaan di benak warga dan keluarga korban. Apa yang sesungguhnya terjadi hingga membuat ajal ibu muda itu berakhir dengan cara yang bagis. Misteri kematian Fanny Amalia perlahan mulai terungkap. Korban yang semula diduga tewas bunuh diri ternyata merupakan korban pembunuhan. Hasil penyelidikan polisi pun mengerucut pada seorang pelaku. Penemuan jasad ibu muda bernama Fanny Amalia menggemparkan warga desa Kawang Rejo, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur. Pasalnya, korban ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tikaman senjata tajam di bagian perut. Semula warga mengira, Fanny tewas bunuh diri. Namun belakangan muncul dugaan Fanny Amalia meninggal secara tidak wajar akibat dibunuh. Hal ini didasarkan sejumlah fakta yang ditemukan polisi di lokasi kejadian serta hasil pemeriksaan sejumlah saksi. Lalu muncul pertanyaan, siapa sesungguhnya yang membunuh Fanny Amalia? Polisi pun bergerak cepat untuk membongkar siapa tersangka di balik aksi pembunuhan ini. Tak butuh waktu lama, aparat kepolisian akhirnya berhasil mengungkap misteri tewasnya Fanny Amalia. Kurang dari 24 jam, penyelidikan polisi pun mengarah pada satu orang sebagai pelaku pembunuhan. Tersangka tak lain adalah suami korban bernama Randy Setiawan. Kepada polisi, Randy pun mengakui telah membunuh sang istri yang baru dinikahinya beberapa bulan lalu, lantaran tersulut emosi. Faktor ekonomi dan komunikasi yang buruk disebut pelaku sebagai pemicu keributan dalam rumah tangganya. Pasangan muda ini terakhir terlibat cekcok pada Sabtu malam 26 Oktober lalu atau satu hari sebelum pembunuhan terjadi. Puncak kekesalan pelaku akhirnya dilampiaskan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekitar pukul 4 dini hari. Pelaku secara keji membunuh istrinya sendiri dengan menggunakan sebilah pisau. Sebelum pembunuhan terjadi, sekitar pukul 3 dini hari, Randy yang saat itu bertugas menjaga kebun sempat meminta izin kepada seorang rekan kerjanya untuk pulang lebih cepat karena beralasan hendak memeriksa kondisi istrinya yang sedang sakit. Setibanya di rumah, Randy dan korban Fani sempat cekcok saat memicarakan persoalan rumah tangga. Setelah korban tertidur, diam-diam tersangka mengambil sebilah pisau yang tergantung di dinding kamar. Sesaat kemudian, pelaku langsung menikam perut istrinya dan membekap wajah Fani dengan bantal. Fani pun tewas seketika. Agar terkesan Fani tewas bunuh diri, pelaku pun meletakkan boneka beruang berwarna biru di sekitar perut korban. Dan dengan hasil interogasi, dengan penyidikan secara intensif, akhirnya untuk pelaku mengakui bahwasannya yang melakukan tindakan pembunuhan ini adalah suami sendiri karena alasan kecewa tidak dihargai oleh istrinya sebagai suami. Karena alasan ekonomi. Perbuatan keji Randy terhadap sang istri jelas tak bisa diampuni. Kekesalan yang berujung dendam, membuat Randy tak mampu menguasai amarahnya untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri. Randy pun kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Turnback Crime, RTV Pelaku Randy sempat berupaya mengelabui petugas dengan melontarkan sejumlah alibi agar terlepas dari tuduhan pelaku pembunuhan. Sesaat lagi di Turnback Crime. Terima kasih telah menonton!